ini sudah saya bubut ulang ya ini kipas yang lama kipas yang lama ini sudah kesini ya sama babat ring ring bintang ini juga masih bisa dipakai tapi sudah baling ya ini sudah tidak presisi lagi nah ini yang tadi saya bubut ulang jadi seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh pagi ini saya mengerjain Nio ya Nio kendalanya puluhnya hancur ya Edwin atau ring bintang puluh depan hancur satu dulu puluh depannya ring bintangnya hancur nah ini sampai hancur ya enggak sisa ini karena pas pemasangan itu longgar ya jadi masih ada space nggak tahu ringnya ketipisan atau bautnya yang kendor ya nih informasi sih untuk kulinya itu baru ya kalau misalnya juga habis turun mesin intinya puluh diganti semua sama yang baru nah ini kondisi puluh yang barunya seperti ini jadi lagi meleset ya ring bintangnya ponernya minta diakalin tapi saya tidak sanggup ya kalau kalian dan infonya enggak enggak usah pakai yang baru yang bekas aja yang penting masih bisa dipakai ini saya ada bekasan kulit depan ya kipasnya mtl nih nanti kita bubut ulang ya ini sebelum dibubut seperti ini nanti kita review lagi setelah dibubut ya saya mau kerjakan dulu bubut manual lanjut kita review lagi untuk pemasangan di moternya ya tapi jangan dimana-mana simak terus jangan lupa like comment dan subscribe ya channelnya ini proses bubut ulang ya ini bubut ulang untuk kulit kipas Mio ya nah ini bubutnya bikinan pemasangan sendiri khusus untuk bubut ulang ya nah seperti ini ini presisi ya enggak baling tuh enggak baling walaupun ini buatannya ini yang tadi beglong ininya ini sudah rata lagi nanti saya haruskan lagi sedikit klik dan langsung kita pasang ya Oke jangan kemana-mana lagi tetap stand by di video sampai selesai dan ini sudah saya bubut ulang ya ini kipas yang lama nah kipas yang lama ini sudah kesini ya nah babat ring ring bintang nah ini juga masih bisa dipakai tapi sudah baling ya ini sudah tidak presisi lagi nah ini ini yang tadi saya bubut ulang jadi seperti ini ya lumayan halus oke lanjut kita pasang ya kita rakit untuk sipitnya kita bersihkan dulu ya oke bersihkan dulu harus di semprot juga ya harusnya tapi kompresnya kompresnya lagi kosong anginnya oke lanjut aja kita kuas-kuas aja ini juga tidak terlalu kotor oke oke ini kita bersihkan dulu ya Oke ini kita rakit ya untuk kulinya lolernya masih bagus ya lolernya masih bagus karena kulinya juga baru ini bisa meleset dan ring bintangnya hancur itu karena pemasangannya kurang presisi ya kurang presisi dan kautnya kurang kencang jadi si ring bintang itu tidak pas ke rumahnya tro ke kipas pulinya masih kurang nempel ya ini sliddingnya juga sudah laslasan jadi di modif di modif modif yang udah rusak Oke langsung kita pasang aja untuk rumah lolernya lanjut kita pasang full apa handbell ya handbellnya mengarah ke depan ini kalau di Mio itu ada tanda panahnya seperti ini 5TL ya masuk seperti ini lanjut kita pasang ringnya ini ring di setelah bosing ya ring setelah bosing Oke kita paskan dulu ya ini untuk ring bintang dan kipasnya jangan sampai meleset lagi seperti yang kemarin dipasang ya itu menyebabkan ring pecah hancur ya karena sekali hentakan ringnya lepas dari rumah ringnya yang ada di kipas ya ini harus benar-benar pas kebetulan ini giginya sudah ada yang haus ya jadi agak sulit untuk proses pemasangan ya jadi lepas lagi lepas lagi nah ini kita pasang ring yang di luar ya yang tebal dan kita masukkan murnya ya nah seperti ini harus benar-benar pas ya dalam pemasangannya jadi tidak ada meleset-meleset ya Hai ya kita kencangkan menggunakan kunci sok 17 ya ini saya gunakan kunci sok dari merek APR nah bisa langsung di order ya di shopee ya harganya murah kualitasnya cocoklah buat di bengkel maupun rumahan jadi aman ya oke kita putar-putar dulu sedikit biar memastikan bahwa kulinya benar-benar kencang ya oke ini sudah selesai nah untuk pemasangannya sangat mudah sebenarnya ya ini saya kencangkan dulu pakai impact ya sedikit saja dan pastikan ini ini sudah benar-benar pas Oke sekian untuk pemasangan puli ya puli yang sudah dibut ulang Hai menggunakan kipas puli bekas ya yang sudah jeglong dan dibut manual Oke ini sudah lancar kembali dan sekian terima kasih hai hai hai